Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief Dekanarahman Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pemanfaatan lahan yang terbatas Untuk dimaksimalkan menjadi sesuatu yang berguna Di sini kita contohkan lahan yang terbatas ini bisa digunakan untuk membuat kolam seperti ini Nantinya kolam ini boleh untuk budidaya ikan hias atau untuk hobi atau untuk ikan konsumsi Seperti nila, ikan emas atau ikan yang lainnya untuk dikonsumsi Air dari kolam ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitarnya Sehingga mikroorganisme yang terdapat di dalam air ini bisa menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini Seperti ini Ini ada tanaman-tanaman seperti buah naga, tomat Ini subur sekali dengan disiram air bekas kolam ini Jadi air dari kolam ini diambil Nah ini subur Tanaman-tanaman ini ada pohon tin juga seperti ini Ini ada pohon pepaya Jadi lahan yang sempit ini atau lahan yang terbatas ini Tidak menutup kita untuk memaksimalkan tempat yang ada Untuk berbudidaya Nah ini seperti ini Di sini ditanam buah naga Pemirsa subur sekali Alhamdulillah dengan disiram oleh air kolam yang tadi Ini buah tin Ini buah naga Jadi pemanfaatan lahan ini bisa diperdayakan secara maksimal Ini ada kolam Ini memakai sirkulasi Jadi disalurkan Ada ikannya ini ikan hias Jadi apabila pemirsa mempunyai lahan yang terbatas Bisa diperdayakan atau dimaksimalkan untuk Pemanfaatan budidaya Menanam ikan hias Atau menanam tumbuhan seperti ini Jadi tumbuhan-tumbuhan ini bisa dimaksimalkan Seperti ini Demikian Semoga Pemanfaatan lahan ini Bisa bermanfaat Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh